Hai teman-teman salam alat berat ya jumpa lagi jadi ada pertanyaan nih dari tiktok ya dari Max masgat masgat pertanyaannya adalah kapan bagusnya unit engine itu di jas palapnya jadi di jas palap maksudnya mungkin engine palap kliren ya salah palap nanti kan di sini ada istilah palap kliren intake exhaust itu kapan sih waktu yang tepat gitu ya sebenarnya ini ini Mas pertama kita ngacau ke ngacau kita mengacu ke OM ya OM atau buku panduan perawatan dan pengoperasian dari komatsu nanti setiap unit itu beda-beda ya Nah kebetulan kita ada di PC210 jadi saya akan mengadopsi OM nya di PC210 temen-temen nanti kalau doser loader ya silahkan buka mm ya temen-temen takutnya ada beda lah gitu kalau di OM itu kan setiap 2000 jam ya ingat di OM itu 2000 jam kita melakukan tes palap kliren kalau pendor kurang baru di jas siapa aman pak berdijas nah experience saya kalau dari unit baru unit baru dari pabrik nih kayak gini engine-nya belum di overhaul gitu itu di 2000 jam itu masih standar berkali-kali saya lakukan jasmen pemeriksaan ya itu normal jadi tidak di jas ya cukup dimasukkan filler gate Oke baru kita minimal kita ritok lah kencangan natnya itu kan pakai tok tokren ya diri tok tetak itu jadi nggak di jas nah pengalaman saya di 2000 jam aman di 3000 jam aman nah di 5000 jam baru di 5000 jam baru dari yang saya lakukan pemeriksaan itu sudah tidak menyekat lagi jadi sudah agak longgar ya Nah setelah saya ukur itu ke penambahannya itu sebenarnya hanya 0,05 antara segitu 0,05 0,03 gitu ya sedikit sebenarnya tapi di jasnya jadi teman-teman kalau untuk yang ini waranti biasanya satu tahun lah di 5000 jam atau satu tahun baru kita jasmen tapi tapi nanti tergantung teman-teman juga ya tergantung mantannya karena oli itu juga berpengaruh ya tapi saya pernah menemukan operasi engine itu dioper oleh customer overall sendiri waktu itu minta kita service general service kemudian dia minta request lagi jas palp ini agak unik ya kemudian saya jas palp bukan berkurang justru malah jadi rapet semuanya itu yang tadinya misalkan 0,25 kok jadi 0,23 tiga berikan rapet ya enggak masuk dia yang 0,25 tuh jadi kita jas ternyata temuannya adalah jadi palp clear itu bisa-bisa membesar bisa mengecil kalau membesarkan umum orang tahulah gausah dokter arm lah kausan apa namanya crosshead gausan dari simbolnya atau jasmennya kendor bisa kan tapi dia bisa rapet-rapet adalah dari palp seatnya jadi kalau palp itu ada palp seat yang duduk di silinder head kan kan palp itu masuk kan masuk nanti di headnya itu ada palp seat namanya nah di komatsu itu palp seatnya masih menggunakan fix beda dengan kalau yang kami dia ada rotari disebutnya lupa aku rota rotabel atau rotari lah jadi si palp seatnya bisa berputar sehingga keausahnya bisa merata kan nah mungkin kalau waktu itu pada saat overhaul dia palp seatnya nggak duduk atau gimana jadi dia semakin lama semakin masuk sehingga palp itu semakin naik jadi renggang ya ditemu aja dulu itu jadi saya jasmen aja dilebihkan waktu itu 0, saya lupa berapa tuh yang PC218 tapi ya jadi saya lebihkan 0,02 secara performa nanti bagus lagi kemudian saya minta Pak nanti 2000 jam cek lagi itu ya teman-teman jawabannya jadi di OMM dikatakan setiap 2000 jam kita lakukan pemeriksaan celah dulu tes dulu kalau kurang baru di jas itu ya saya ada sedikit tips dari teman-teman hati-hati untuk engine terbaru step 8 step 10 apalagi ini ya bahwa saat menentukan disini pada saat jas palp mereka mengikuti sob manual caranya gitu step-stepnya sob manual kan ada tuh cara jasmen palp kan step A step B dari mulai muter dari mulai ngelihat mana di depan situ lah dudukan itunya pointer segala macemnya lah di generasi ini itu tidak ditemukan lagi istilah kompresi satu overlapping enam itu enggak ada sudah ada tidak istilah kompresi overlapping udah enggak ada kalau begitu sob manual baca dengan detail caranya jangan sampai begitu pas pointernya Oh ini top 1 berarti nomor satu kompresi intake exhaust di jas nomor empat overlap kan gitu kan padahal enggak hati-hati ya jadi kalau ngikutin sob manual sekali lagi untuk teman-teman perhatikan baik-baik tidak ada di istilah dikenal dengan nama top kompresi lagi enggak ada acuannya adalah ketika sesuai putarnya atau pointer sesuai dengan dari sob manual ini itu eksos-exos nomor dua intake nomor tiga exhaust intake itu ya jadi semuanya di jas nanti diputar lagi satu putaran balik lagi ke sini kan ke nomor ini ya nanti ikuti sob manual ya teman-teman hati-hati ya bener-bener dibaca karena kesalahan kita ngejas kalau ngejas itu kalau teman-teman kurang sedikit enggak masalah misalnya teman-teman kan indera perasa ya 0,25 nih teman-teman jas Hai terus bilang atau bilang satu lagi ini pendor nih Oh ini udah pas kok itu enggak masalah hanya sedikit tapi kalau timingnya yang berbeda itu baru bisa patah ya hati-hati ya oke saja semoga berfat ya teman-teman semoga bisa bermanfaat tetap semangat tetap jaga selamatan dan jangan lupa ngopi salam alat berat dan jangan lupa tekan-teman dan jangan lupa tekan-teman dan jangan lupa tekan-teman kini terima kasih udah menonton